Jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya adalah kita akan menggunakan konsep limit X menuju tahingga. Terlebih dahulu, kita akan melakukan perkalian dengan sekawan. Maka akan menjadi sama dengan limit X menuju tahingga dari akar X kuadrat plus 2X plus 1 dikurangi akar X kuadrat min 3X plus 3. Nah, sekawannya adalah akar X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah dengan akar X kuadrat min 3X plus 3 per akar X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah dengan akar X kuadrat min 3X plus 3. Maka ini akan menjadi sama dengan limit X menuju tahingga dari X kuadrat plus 2X plus 1 dikurangi dalam kurung X kuadrat min 3X plus 3 per akar dari X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah akar dari X kuadrat min 3X plus 3. Nah, ini akan kita sederhanakan menjadi limit X menuju tahingga dari X kuadrat dikurangi X kuadrat habis. 2X ditambah 3X adalah 5X, 1 dikurangi 3 adalah minus 2 per akar X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah akar X kuadrat min 3X plus 3. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembagian dengan pangkat paling besar. Pangkat paling besar di sini adalah X, sedangkan pangkat paling besar di dalam akar adalah X kuadrat. Maka kita akan membagi yang di luar akar dengan X dan di dalam akar dengan X kuadrat. Maka akan menjadi sama dengan limit X menuju tahingga dari 5X per X dikurangi 2 per X per akar. X kuadrat per X kuadrat ditambah 2X per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat. Kemudian ditambah dengan akar dari X kuadrat per X kuadrat dikurangi 3X per X kuadrat ditambah 3 per X kuadrat. Kemudian kita sederhanakan ya. Sama dengan limit X menuju tahingga dari 5 min 2 per X dibagi dengan akar dari 1 plus 2 per X ditambah 1 per X kuadrat ditambah akar 1 min 3 per X ditambah 3 per X kuadrat. Nah di sini perhatikan bahwa limit X menuju tahingga dari yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini itu adalah 0. Maka akan menjadi sama dengan 5 dikurangi 0 per akar 1 ditambah 0 dikurangi 0 ditambah akar 1 dikurangi 0 ditambah 0. Nah maka akan menjadi 5 per akar 1 ditambah akar 1, yaitu 1 ditambah 1, adalah 5 per 2. Maka nilai limitnya adalah 5 per 2, jawaban kita adalah yang E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.